Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penggunaan software POM4Window. Itu sebuah software untuk menghitung hitungan ikutan dalam manajemen produksi dan operasi. Kita mulai dengan data yang sudah pernah kita pakai, yaitu di Excel ada datanya seperti ini. Untuk POM4Window ini bisa di download dari internet, software-nya seperti ini kalau sudah di install, POM4Window. Ini kita klik, POM4Window. Maka ini kita, screen-nya kita buka. screen-nya seperti ini ya. Jadi di POM4Window itu banyak sekali metode-metode hitungan yang bisa kita gunakan. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari forecasting. kita klik modul forecasting ya, kemudian di sini ada tulisan forecasting dan kita buka new, new forecasting ya. Time series ya, data time series. Kita ada data kita ada 12, ini kita bisa setting sampai 12, kemudian oke. Nah setelah data sudah, ini bisa kita masukkan secara manual atau kita copy dari data yang sudah kita punya ya. Dari data yang sudah kita punya ini, ini kita copy, sini copy, kemudian ini kita ganti. kita ganti ke software kita, kom ya, kemudian ini kita letakkan di sini, kemudian ini kita paste paste ya. Oke, sudah data satu yang belum terkopi ya, kita kembali ke data kita, kembali ke data kita, di sini ada data satu yang belum terkopi, 700, data 700 ya. Oke, ini kita new shell, new shell, di sini kita ketikkan saja, tambahkan data 700. Oke, ini data time series kita, kemudian untuk melihat metode-nya itu adalah kita pilih di sini, ada moving average, exponential, dan trend, kita akan mencoba menghitung tiga model saja yang sudah pernah kita hitung, ya, moving average kita pilih. Kemudian kita pilih, kemudian kita pilih moving 4, moving 4, kemudian sudah kita dapatkan moving 4 ini, ya, selanjutnya di sini kita buka solve, ya, kita klik solve. Maka langsung dia untuk forgive periode ke-13 adalah 650. Nilai biasnya, total bias totalnya sekian, MAD-nya, min absolute deviation, kemudian MSE-nya, min square error, kemudian standard error-nya adalah, di sini adalah 189. Dan ini adalah forecast-nya, ini adalah nilai error-nya, ini adalah error-nya, ini adalah error kuadrat-nya, ya, MSE, kemudian ini akarnya standard error. Selanjutnya adalah, kalau kita kembali lagi di sini, untuk menghitung dengan tiga, tiga periode, tiga moving, ya, kita tinggal ubah saja di sini, kemudian kita solve langsung, ini sudah kita dapatkan forecast ke-13, kemudian detail error-nya ada di sini, ya, ini kita besar-besarkan. Ya, dua, 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 enam, ya, kemudian ini, kemudian kita bisa lihat grafiknya, ya, grafiknya seperti ini. Oke, tadi yang empat juga kita bisa ubah grafiknya, ya, kita lihat dulu yang grafik yang empat tadi bagaimana, grafik yang empat, kalau ini kita empat, kemudian solve, maka kita bisa lihat grafiknya adalah seperti ini, ya, oke. Oke, kalau kita menghitung dengan lima periode, lima moving seperti ini, kita tinggal solve, ya, tapi cepat sekali ini sudah dapat, ya, kemudian standar error-nya 167, kemudian detail error-nya adalah seperti ini, ya. Nah, ini kita lihat besar, ya, 167, ya, kemudian grafiknya, ini kita klik grafik, malah keluar grafiknya, ya. Kemudian kita hitung dengan metode eksponensial, kalau dengan metode eksponensial, ini kita klik saja, eksponensial smoothing, ya, eksponensial smoothing, dengan alpanya, kita tekanlah 0,1. Di sini, ini level cash yang pertama, kita bisa tuntukan sembarang, kalau kita buat sama saja, 550, ya, 550, ya, 550, udah langsung solve, ya. Maka, level cash-nya periode ke-13 adalah 575,21, detail error-nya adalah seperti ini, ya, detail error-nya seperti itu, kemudian grafiknya adalah seperti ini, ya. Tentu saja ini bisa kita copy, copy ke word, ya, dengan cara, dengan cara print screen, kemudian kita pindahkan ke word, copy paste, ya. Kemudian dengan, kalau kita dengan eksponensial smoothing, ini kita ubah, 0,3, mungkin bisa ditunggu cepat. Ya, ini forecasting periode ke-13, ini detail error-analisisnya, ya, detail error-analisisnya, 178, ya, standard error-nya, kemudian gambarnya, graph-nya adalah seperti ini, ya. Oke, semakin kasar, ya, kemudian kalau kita 0,5, atau mungkin 0,6, ya, kemudian solve, ya, ini 632, kemudian standard error-nya, kita bisa lihat. 1,95, kemudian grafiknya, seperti ini, ya, jadi semakin mendekati 1, ya, semakin mendekati data yang sebenarnya, ya. Oke, ya, itu dengan metode eksponensial smoothing, kemudian data ini kita gunakan untuk, untuk menggunakan trend analysis, ya, trend analysis, ya, over time, ya. Ya, data-nya sudah seperti ini, langsung saya kita solve, ya, solve, maka ini adalah nilai forecast-nya, ya, nilai forecast-nya, ya, nilai forecast-nya, kemudian detail error analysis-nya seperti ini, ya, ya, standar deviation adalah 149, ya, kemudian grafiknya adalah, kita bisa lihat seperti ini, ya. Oke, dengan menggunakan, dengan menggunakan software POM ini, maka akan banyak lebih cepat kita bisa melakukan analisis, ya, ya, karena hitungannya sudah sangat cepat, dan datanya bisa kita pindahkan dalam bentuk Excel, atau kita lakukan dengan screen ke word, dan di word kita bisa melakukan, membuat artikel tulisan, atau analisisnya, ya. Nah, demikian, apa, cara penggunaan forecasting time series dengan menggunakan POM for the window. Semoga, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.